Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemisarapuat TV? Saat ini saya tengah berada di lokangan Kampus A Uwin Raden Fatah, Palembang Tepannya hari ini, Kamis 16 Juni 2022 Dimana tengah berlangsungnya kegiatan Pameran Fotografi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2020 berikut liputannya Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dawah dan Komunikasi pada Kamis 16 Juni 2022 Sukses menggelar kegiatan Pameran Fotografi 2022 Di lokangan Kampus A Uwin Raden Fatah, Palembang Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka Dengan mengusung tema Semakin Anda Menggali, Semakin Anda Hebat Kegiatan Pameran Fotografi ini diikuti oleh Seluruh Kelas Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2020 Dan terdiri dari 143 foto Kategori foto yang diambil ialah Human Interest dan Seni Visua Imam Akbar Pamungkas, selaku ketua pelaksana kegiatan Pameran Fotografi mengatakan Makna tema yang diambil agar mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Menggali potensi untuk meningkatkan Kualitas diri dalam dunia fotografi Beliau mengatakan, dalam mempersiapkan Pameran ini, hambatan yang dihadapi Ada pada mahasiswa Karena mempersiapkan foto Mingkai dan frame Menyiapkan sendiri Kenapa memilih tema Semakin Anda Menggali, Semakin Anda Hebat Pada kegiatan Pameran Fotografi ini, Kak? Kami mengusung tema Semakin Anda Menggali, Semakin Anda Hebat Untuk agar seluruh mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Menggali potensi diri dalam dunia fotografi Untuk meningkatkan kualitas diri Dalam dunia fotografi Bagaimana persiapan Pameran Fotografi ini? Apakah ada kendala dihadapi Dalam menyiapkan pameran ini, Kak? Mungkin untuk kendala Kendala tersebut Ada pada mahasiswa-mahasiswa tersendiri Dikarenakan para mahasiswa tersebut Menyiapkan foto ini Dan juga bingkai serta frame Itu menyiapkan perkelas sendiri-sendiri Jadi agak terhambat Dikarenakan menyiapkan personal masing-masing Nah, pertanyaan selanjutnya Pameran ini diikuti oleh siapa saja, Kak? Pameran ini Yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi KPI Angkatan 2020 Hanya diikuti oleh Prodi KPI Namun, untuk pameran ini Bebas untuk seluruh mahasiswa Maupun dari luar yang ingin menyaksikan Untuk melihat-lihat hasil pameran Dipersilahkan Baik, terima kasih, Kak Menurut Iwan Kristian, SPD Selaku dosen mata kuliah fotografi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi mengatakan Tujuan kegiatan pameran fotografi ini merupakan Tindak lanjut hasil sebuah karya mahasiswa Dari kamera smartphone Dan juga merupakan tugas ujian akhir semester Mata kuliah fotografi Beliau berharap Fakultas Da'wah dan Komunikasi Termasuk Komunikasi Penyiaran Islam Lebih bersinergi Bahwa anak komunikasi penyiaran Islam Bisa menghasilkan sebuah karya Melalui kamera smartphone Beliau juga mengatakan Dan nanti kalau ada ajang yang lain Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Bisa berpartisipasi dalam kegiatan pameran tersebut Di mata kuliah fotografi Di mata kuliah fotografi ini Kita melakukan pameran ini adalah Tindak lanjut hasil sebuah karya Dalam sebuah mahasiswa tersebut Apakah ini bukan sebuah tugas Atau memang ajang untuk ekspresi mahasiswa? Sebenarnya ini sebagai sebuah hasil karya mahasiswa Namun dalam artian kita dimasukkan juga Dalam artian tugas untuk ujian akhir semester Untuk jumlah karyanya sendiri Ada berapa ya Pak? Total penumpuan Jumlah untuk keseluruhan ini Ada 143 putu Selebihnya kemungkinan besar Hampir lah 145 putu ya Namun di kategori putu ini Termasuk putu human interest Dan ada juga putu seni visual Namun kebanyakan disini Bisa kita garis bawahi Bahwa ini adalah menggunakan kamera smartphone Hasil karya mahasiswa tersebut Jadi semua karya ini murni dari mahasiswa Pak? Tidak ada dari luar mahasiswa? Tidak ada Ini murni pure dari anak KPI Komunikasi Gakwa Penyerahan Islam Angkatan 2020 Di WITRADIN Tata Palembang Untuk biayanya sendiri bagaimana? Oke untuk pembiayaan sebuah karya ini Setiap mahasiswa itu mereka Melakukan perkumpulan uang Dan uang pun itu perkumpulannya itu Dikumpulkan kepada Panitia pelaksana Lalu ke Panitia pelaksana Lalu menyampaikan kembali kepada ketua kelas Ketua kelas dari A, B, C, dan E Jadi di setiap satu mahasiswa itu Prim mereka beli sendiri Bingkai itu mereka beli sendiri Itu pure dari mahasiswa tersebut Nah kegiatan ini bagaimana Pak? Hasil dari karya-karya ini nih? Apakah nanti akan dijual lagi? Atau dialokasikan kemana Pak? Untuk sebuah hasil karya mahasiswa ini Adalah nanti ketika sudah selesai pameran Foto tersebut menjadi hak pribadi Untuk mahasiswa tersebut Tidak untuk diperjual belikan Dan tidak untuk diberikan kepada siapapun Hanya untuk mahasiswa tersebut Dan hasil karyanya Acara pameran fotografi ini Merupakan yang pertama kali atau Sebelumnya sudah pernah dilakukan Pak? Jadi acara sebenarnya ini Kalau untuk KPI Ini yang pertama sekali Yang kita lakukan di kampus Wingeraden Pata Palembang Namun di dua tahun sebelumnya Kita pernah pengen melakukan pameran seperti ini Namun kendala akibat COVID-19 Jadi di tahun ini baru kita selenggarakan Untuk pameran foto tersebut Untuk harapan ke depannya bagaimana Pak? Setelah adanya kegiatan ini Pak? Oke untuk harapan ke depannya Mungkin untuk fakultas dakwah Dan komunikasi Termasuk komunikasi penyarihan Islam KPI Kita harapkan untuk semua sinergi Bahwa anak KPI ini bisa menghasilkan sebuah karya Melalui dari kamera smartphone Nanti kalau memang ada ajang Yang lebih lain mungkin kami akan siap berpartisipasi Dalam untuk pameran foto tersebut Bagaimana tanggap merasa terkait kegiatan pameran fotografi ini Pak? Kegiatan ini cukup seru ya Menarik juga karena Di sini kita bisa lihat banyak foto Dari berbagai genre Juga macam-macam dari komposisinya juga Dari momennya Itu jadi makin Makin buat Kita tuh pengen jadi ikutan foto juga Ikutan fotografi gitu Seru sih Sekian dari saya Siti Hodija Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Bukarapak TV